Mengawali berita yang pertama pemirsa rugikan negara hingga puluhan miliar rupiah ribuan rokok ilegal hasil penyitaan dari operasi pasar dimusnahkan dengan cara dibakar di depan halaman Balai Kota Semarang Ribuan rokok ilegal dengan berbagai merek tanpa disertai pita cukai dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar di halaman kantor Balai Kota Semarang Bersama dengan Wali Kota Semarang, Beha Cukai Tipe Madia Cabang Semarang membakar ribuan batang rokok hasil penyitaan dalam operasi pasar yang digelar bersama Satpol PP Kota Semarang dalam kurun waktu 3 bulan terakhir Selain dibakar di halaman Balai Kota Semarang, ribuan rokok ilegal yang sudah beredar di pasar-pasar tradisional serta toko-toko kelontong di pinggiran Kota Semarang juga dimusnahkan di tempat pembuangan sampah jati barang Semarang Wali Kota Semarang mengaku pemusnahan rokok yang tidak disertai pita cukai ini dinilai sangat merugikan negara Pasarnya hasil dari cukai yang dibayarkan produsen rokok bisa dimanfaatkan untuk jaminan kesehatan maupun pendidikan bagi masyarakat serta buruh pabrik rokok Kemudian tadi yang dengan 24 miliar tadi ini hanya masih satu kasus ya yang tadi dimusnahkan itu Itu kalau 24 miliar dikembalikan lagi kepada masyarakat itu berapa banyak yang bisa menikmati Contoh dari para pekerja pabrik ini kan mendapatkan satu bulan ini kan ada tiga bulan berturut-turut ya Pak Itu kan empat bulan ya itu 300 ribu per satu pekerja gitu ya Jadi kepada masyarakat kami sampaikan untuk hati-hati dengan rokok ini jangan membeli rokok yang sembarangan tetapi diteliti terkait dengan pitanya Paling tidak pertama ada pitanya bisa dilihat asli atau tidak Karena kalau sudah ada pitanya minimal untuk syarat-syarat juga termasuk standar kesehatannya itu Maksudnya kesehatan bahan bagunya itu terukur Operasi pasar pada rokok ilegal yang dilakukan dalam waktu tiga bulan terakhir Bia Cukai bersama pemerintah kota Semarang berhasil menyita ribuan rokok Yang diedarkan tanpa disertai Cukai sebanyak 2 juta lebih batang rokok Serta 14 gram tembakau iris ilegal Heri Rian, Simpang 5 TV, melaporkan